Jangan pernah takut dengan modal yang udah gede terus nggak ada orderan tuh jangan pernah takut karena rezeki tuh nggak akan kemana pasti. Kalau aku sih strateginya sederhana aja ya karena mikirnya sih gini ketika aku kasih request dari si buyer terus dia pengen request dengan sesuai dia budget aku strategi aku ya intinya dengan budget yang tipis kalian masih bisa kok dapetin backdrop untuk lamaran Ya saya office bagi owner HelloPay florist Awalnya itu karena temen kantor itu mau lamaran terus karena dia punya budget cuma 200 ribu yaudah akhirnya aku kasih harga budget yang sesuai yang dia punya gitu dan dia juga sempat request sih backdropnya mau kayak gini kira-kira bisa nggak terus akhirnya yaudah aku usahain ini untuk fotofolionya jadi waktu itu lulus kuliah itu 2015 karena masih nganggur nih gitu terus iseng coba ah apa bikin handbooket untuk yang wisuda kayak gitu awal tuh dari situ terus akhirnya jualan terus laku nih gitu terus tiba-tiba ada temen yang mau nikah Pak bisa nggak buatin handbooket Oh yaudah lu mau kayak gimana ini gua buatin kayak gitu yaudah dia request dia request terus dia kasih tahu mau yang kayak gimana tapi budgetnya balik lagi sih ya itu aku pasti sesuaiin budgetnya mereka nah waktu itu budgetnya cuma 100 ribu akhirnya aku bilang sama dia ini bisa pakai bunga palsu kalau kalau mau yang kayak gini karena ini akan sesuai sama budget lo tapi kalau pakai bunga asli ini akan di atas 100 ribu aku bilang kayak gitu nah selain itu sih sebenarnya juga seiring berjalannya waktu dari 2015 sampai 2020 ini ada juga sih satu lagi tadi usaha yaitu seserahan sih jadi sudah merambat juga untuk seserahan Jujur sih ini di atas 1 juta gitu untuk modal awal tapi aku nggak mikirin modal itu sih karena balik lagi dengan serinya waktu modal itu akan balik dengan sendirinya sih kayak gitu jadi ya emang sebenarnya usaha backdrop ini sih modalnya emang cukup besar sih kalau menurut aku kayak gitu sejauh ini jujur nggak punya tim tapi yang ngebantuin aku ini semua dari kakak-kakak aku dari orangtuaku sih jadi jadi dari pemasangan itu kakakku yang membantuin kayak gitu dari budget itu sebenarnya aku udah ada kayak kayak range budgetnya itu 400-600 ribu kayak gitu tapi yang 400 ribu itu ukurannya panjang itu 1,5 meter tapi kalau untuk yang 600 sendiri itu 3 meter keunikan di HelloPay Flourish ini mereka bisa request sih mau yang kayak gimana dekornya jadi aku nggak nentuin sih dari aku yang mau yang kayak gini enggak aku nggak nentuin kayak gitu tapi lebih baik aku lebih ngasih ke si buyer aku maunya yang kayak gimana gitu jadi keunikan di HelloPay Flourish itu kita bisa request sesuai budget yang mereka punya cukup oke sih kalau untuk nambahan uang jajan gitu misalnya anggap lah ya kalau kalian buka usaha backdrop ini kayak Sabtu minggu cool gitu sehari dapat dua dengan hitungan kayak 600 ribu berarti sehari itu udah 1,2 juta ya terus minggunya ada lagi nih dua kali ada orderan berarti Sabtu sama minggu udah 2 juta 400 ya mas jadinya satu hari udah bisa membalikin modal dan satu harinya udah bisa dapetin hasil dari backdrop ini sih gitu kalau aku sih strateginya sederhana aja ya karena mikirnya sih gini intinya dengan budget yang tipis kalian masih bisa kok dapetin backdrop untuk lamaran kayak gitu kan karena untuk aku lihat kompetitor yang lain bikin mereka tuh biasanya udah ngebudgetin sekian 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 dan itu nggak bisa request kayak gitu mungkin bisa request desain tapi request untuk turunin dong kah harganya kayak gitu itu menurut aku di usaha yang kayak gini tuh cukup sulit kalau untuk di HelloPay Flourish jujur aku karena ini sambil kerja ya jadinya hamin 30 hari gitu jadi lumayan lama jadi hitungannya sebulan tapi maksimal banget itu di hamin 2 minggu sebelum hari H sih kayak gitu tapi setelah pandemi yang apa diumumkan bulan Maret itu di bulan Maret April itu sebenarnya menurut aku masa-masa sulit yang dimana bener-bener nggak ada orderan sama sekali karena kan emang protokol kesehatannya itu masih dilarangkan nah setelah new normal ini Alhamdulillah sih kayak ngebuka rezeki dari si backdrop itu lagi ada udah udah mulai ada orderan dan bahkan kemarin udah udah ada yang order terus sudah ada yang mau order lagi di bulan depan kayak gitu jadi dengan adanya new normal seperti ini sih ya diharapkan bisa ngembalikan rezekinya usaha backdrop itu sendiri gitu tipsnya yang penting pertama kalian punya modal karena usaha di backdrop ini sendiri modalnya memang cukup besar terus punya emang semangat bisa maju terus harus punya kreativitas gitu jadi menurut aku ketika kalian punya kreativitas tuh jangan meniru tapi lebih untuk dari meniru itu kita bisa kayak ciptain sesuatu yang lebih lebih baik yang lebih bagus lagi sih kayak gitu jadi dimodifikasi rajin-rajin promo juga sih ke temen karena menurut menurut aku dari word of one itu kuat juga sih untuk promonya gitu jadi ketika seseorang udah gunain jasa kita dan dia puas itu pasti bakal jadi rekomen seseorang itu ke temen-temennya sub indo by broth3rmax